Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan penjual perabotan keliling yang ingin menukar barangnya demi bisa makan Momen sedih tersebut diunggah oleh akun Instagram at sekitar garut Dimana seorang bapak yang sudah berumur terlihat berdiri di depan sebuah warung makan Dalam tayangan tersebut terlihat bahwa bapak itu merupakan seorang penjual perabotan keliling yang sedang merasakan lapar Diketahui penjual perabotan keliling itu bernama Abah Pudin yang berusia 64 tahun Sehari-harinya Abah Pudin berjualan perabotan keliling di wilayah Garut, Jawa Barat Pada video yang diunggah ke media sosial, sebuah keterangan menjelaskan bahwa siang itu Abah Pudin tidak sanggup lagi menahan rasa laparnya Abah juga tidak punya uang sama sekali karena dagangannya belum aku satupun Lansia itu berhenti tepat di sebuah warung nasi dengan niat ingin menukar dagangannya berupa sendok dengan sebungkus makan siang Akhirnya pemilik warung memberikan Abah Pudin sepiring makan siang tanpa perlu ditukar dengan barang Tak hanya itu, perekam video tampak membeli beberapa dagangan Abah Pudin dan juga memberikan bekal uang tunai untuknya Melihat video penjual perabot keliling yang ingin menukar dagangannya dengan sebungkus nasi, warganet pun ramai memberikan respon di kolom komentar Atau sedikit warganet yang ingin memberikan bantuan kepada Abah Pudin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!